Pemerintah Kabupaten Tabalong akan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos di setiap desa atau kelurahan. Puskesos merupakan tempat layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di setiap desa. Dinas Sosial akan menempatkan satu orang fasilitator di setiap puskesos yang akan terkoneksi ke sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT yang terletak di kabupaten. Untuk saat ini hanya ada dua kelurahan di Tabalong yang pasti akan menjalankan sistem tersebut yakni Kelurahan Mabuun dan Kelurahan Belimbing Raya yang dibangun melalui dana APBN. Kepala Dinas Sosial Tabalong mengharapkan untuk semua desa dan kelurahan di Tabalong mempunyai puskesos agar desa dan kelurahan memiliki data mengenai kemiskinan tiap desa. Dan setiap desa ada menyiapkan komputer dan ada yang namanya pos kesejahteraan sosial pusat, kesejahteraan sosial di desa. Nah kita berharap nanti tiap desa punya itu. Sehingga di desa itu data kemiskinannya ada di komputer di desa. Jadi begitu ada orang datang tinggal lihat ada nggak datanya di situ. Kalau tidak ada datanya di situ, berarti ini belum masuk ke database, harus diusulkan dulu. Masyarakat miskin dan rentan miskin yang mengalami perubahan data atau keluhan, maka dapat melapor ke puskesos di desa masing-masing. Setelah itu dari puskesos, fasilitator melaporkan ke SLRT yang berada di kabupaten, yang nantinya terletak di Dinas Sosial. Pada 1 Oktober 2018, pemerintah daerah akan mulai mencoba sistem layanan dan rujukan terpadu, dan pusat kesejahteraan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di Tabalong.